PENGADILAN TINGGI BANTEN Pengadilan Tinggi Banten memutus artis peran Reski Aditya sebagai ayah biologis dari Putri Weni Ariyani. Weni Ariyani yang didampangi kuasa hukumnya, Rusdimatulatua menanggapi perihal putusan tersebut. Sementara, Weni bersyukur dengan adanya putusan pengadilan. Ia berharap Reski bisa mengakui darah dagingnya tersebut. Kendati masalah tersebut sudah diputus di pengadilan, Weni memastikan belum ada tanggapan dari pihak Reski Aditya. Sementara, Ferry Aswan yang juga kuasa hukum Weni Ariyani mengatakan, pihaknya masih menunggu langkah yang akan dilakukan Reski Aditya. Diketahui, Reski Aditya dinyatakan sebagai ayah biologis anak perempuan Weni Ariyani dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi PT Banten pada tanggal 20 Mei tahun 2022. Weni Ariyani sebelumnya mengajukan gugatan kepada Reski Aditya ke Pengadilan Negeri PN Tangerang atas kasus gugaan perbuatan melawan hukum terkait pengakuan anak kandung. Gugatan Weni Ariyani terdaftar dalam nomor perkara 746 PDT-G 2021 PN Teng. Namun, dalam putusannya, Majelis Hakim PN Tangerang menolak gugatan Weni Ariyani. Hingga akhirnya, Weni Ariyani dan kuasa hukumnya mengajukan banding ke PT Banten. Pihak Weni Ariyani juga meminta Reski Aditya melakukan tes DNA. Selama proses sidang, Reski Aditya diketahui tidak pernah muncul untuk memberikan tanggapan.